Hai semua selamat datang di YouTube channel aku kembali lagi dengan aku Marta disini gimana kembar kalian semoga baik-baik aja ya harus tetap semangat di awal bulan November ini buat kalian yang masih beraktifitas di luar rumah tetap pakai masker ya jaga jarak dan sering-sering cuci tangan Oke jadi video kali ini di awal bulan ini aku mau betel lagi dua produk dari facial foam atau whip foam lah ya Nah dua produk ini yaitu dari Emina bright stuff whip versus Nivea Hokkaido Rose yang whip foam cleanser Nah aku mau betelin dua produk ini mana sih yang menurut aku lebih bagus dan yang lebih cocok di kulit wajah aku tapi sebelumnya aku udah pernah bahas ini kedua ini masing-masing buat kalian yang belum nonton kalian bisa langsung klik di sini ya Nah di video ini aku aku betelin dua ini tapi sebelum ke video betelnya aku pastiin kalian udah like dulu dong video ini dan juga udah subscribe pastinya kalau sudah kita langsung ke video betelnya Nah untuk yang pertama yang akan kita betel yaitu dari segi packagingnya dulu ya untuk packagingnya mereka berdua seperti tapi kebanyakan facial wash atau facial foam pada umumnya ya cuman karena Emina ini aku beli yang 50 mili dan untuk yang Nivea ini aku beli yang 100 mili dan perbedaan dari tutupnya mereka untuk yang Emina dia tuh oval gitu ya kalau yang Nivea dia bulat seperti ini untuk nuansanya juga mereka mirip ya tapi untuk yang Emina pinknya dia tuh agak pink yang cerah kalau untuk yang Nivea dia pinknya pink soft gitu ya dan untuk packagingnya kalau menurut aku simple aja sih sama-sama seperti ini dalam segi ingredients untuk yang Emina dia di sini ingredientsnya mengandung ekstrak summer plum kemudian dia juga ada ada glycerinnya ada miristik acidnya dan juga dia di sini ada fragrance atau parfumnya jadi untuk ingredients dari Emina dia seperti itu untuk ingredients dari Nivea dia ingredientsnya dia disini ditulis yang yang pasti 0 persen alkohol kemudian ada 36 kali antioksidan yang pasti ada vitamin C dan dia disini juga ada hyaluron serum dan ada albaros serum juga dia disini sama-sama ada glycerin dan juga ada miristik acidnya dan sama-sama mereka mengandung parfum jadi untuk kedua ingredientsnya mereka seperti itu dan untuk klaim dari masing-masing mereka aku akan bacakan klaim dari Emina dulu ya untuk klaimnya dia disini mengklaim busa tiga kali lebih empuk dan melimpah kemudian dia bisa membuat kulit lebih bersih dan lebih bercahaya atau lebih cerah dan dia bisa mengangkat debu kotoran atau minyak-minyak berlebih yang ada di kulit wajah kita dan menjaganya agar tetap lembab jadi untuk klaim dari Emina dia seperti itu dan untuk klaim dari Nivea dia disini mengklaim menurut aku enggak beda jauh sih ya klaimnya dia bisa melimpah dan lembut kemudian membersihkan kotoran secara menyeluruh dan mengangkat sisa-sisa makeup yang ada di kulit wajah kita dan membersihkan kulit wajah kita hingga membuatnya terasa bersih lembut dan lebih cerah jadi menurut aku untuk klaim dari kedua produk ini tuh hampir mirip ya dan untuk tekstur dari kedua produk ini aku akan kasih lihat untuk tekstur dari Emina ya seperti ini dan untuk tekstur ini tekstur dari Emina dan ini tekstur dari Nivea kalau menurut aku untuk tekstur dari Nivea dia agak sedikit putihnya tuh putih cerah dan untuk teksturnya mereka sama-sama aja sih tuh mereka sama-sama seperti creamy gitu ya jadi untuk teksturnya mereka seperti ini tapi disini aku akan kasih lihat nanti kalau kedua produk ini di form kita kasih air dan kita gosok-gosok dia formnya seperti apa sih nanti aku akan kasih lihat juga ya Nah disini aku mau kasih lihat kalian tekstur busa dari yang Emina dulu ya Nah jadi Wipnya dari si Emina dia seperti ini dia busanya halus dan seperti ini ini tekstur busa dari Emina Nivea dan sekarang aku mau kasih lihat tekstur busa dari Nivea dia seperti ini ini busanya juga cukup halus jadi ini tekstur busa dari Nivea dan untuk aromanya disini aku mau kasih tahu kalian aromanya dia seperti apa sih kalau menurut aku untuk aromanya si Nivea dia itu wanginya seger banget dan segernya itu seger aroma buah-buahan gitu ya untuk aroma dari si Nivea kalau menurut aku ini tuh aroma rosnya itu aroma ros yang elegan dan masih ada kalemnya gitu ya jadi untuk perbedaan dari aroma keduanya untuk yang aromanya Emina dia lebih ke aroma buah-buahan untuk yang Nivea dia aromanya itu wangi ros atau Hai dan untuk harganya karena si Emina ini 50 mili aku beli Emina ini sekitar 16ribuan dan untuk yang Hokkaido ros ini karena dia 100 mili aku belinya itu sekitar 50ribuan nanti aku akan tulis aku beli dimana dan rincian harganya seperti biasa di description box ya Nah ini aku udah bersihin makeup aku tadi dan sekarang aku mau cuci muka menggunakan yang sebelah sini aku mau pakai si Nivea dan yang sebelah sini aku mau pakai yang Emina langsung aja ya selamat menikmati Nah ini aku udah selesai cuci muka dan ini udah aku keringin dan kalau menurut aku ada sedikit sensasi lembut setelah kita cuci muka ini ya itu di Nivea Nivea itu rasanya kulit aku tuh sekarang agak ada sedikit lembut juga dibandingkan yang si Emina dan juga dalam segi melembabkan kalau menurut aku sini Nivea sedikit lebih melembabkan dibandingkan yang Emina kalau dalam segi mencerahkan menurut aku mereka sama-sama sedikit mencerahkan ya Nah jadi kesimpulannya kalau aku simpulkan semua dari perbedaan ini kalau menurut aku pribadi setelah pemakaian kedua produk ini mereka di kulit wajah aku tuh nggak menimbulkan iritasi atau masalah kulit lainnya mereka berdua cocok aja di kulit wajah aku tapi dari kedua perbedaan ini mana sih yang paling aku suka dan mana sih yang lebih cocok di kulit wajah aku kalau menurut aku aku lebih lebih cocok dan lebih suka pakai yang Nivea Hokkaido Rose dibandingkan yang Emina dan juga efek yang aku dapatkan setelah penggunaan Nivea Hokkaido Rose ini di kulit wajah aku tuh aku lebih suka efek yang dikasih dari si Nivea dibandingkan yang Emina jadi untuk semuanya itu aku lebih suka yang Nivea Hokkaido Rose tapi kembali lagi ya semua ini berdasarkan pendapat aku pribadi kalian bisa sama pendapatnya dengan aku atau kalian punya pendapat kalian masing-masing kalau kalian pengen cobain kalian cobain aja karena menurut aku kedua produk ini bagus dan harganya yang masih relatif terjangkau Oke segini dulu video battle dari aku tentang Nivea Hokkaido Rose versus Emina semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like ya komen di bawah juga next video apa yang harus aku bikin sertakan kritik dan saran kalian juga share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya dan satu lagi dong pastinya jangan lupa subscribe juga nyalain loncengnya biar kalian tahu waktu video aku di upload Oke thank you for watching and see you bye